Tarih, tarih, tarih. Sejumlah personil satres narkoba Polres Bangkalan menggerebak rumah HD di desa Bayi Pajung, kecamatan Paterah Bangkalan. Kakek berusia 62 tahun yang memiliki enam cucu ini tak bisa mengelak setelah polisi menemukan belasan paket sabu. Barang haram itu disembunyikan di atap musola samping rumahnya. HD beralasan menjadi pengedahan narkoba untuk kebutuhan hidup karena untungnya banyak. Ia juga mengaku mendapatkan stok narkoba dari MU, warga desa Parseh, kecamatan Socah Bangkalan yang sudah lama menjadi DPO Polres Bangkalan. Orang kakek-kakek yang memiliki cucu, seharusnya dia orang cucunya tapi dia menjual sabu, malah jadi badan sabu. Dan ketika kita tangkap sabu ditemukan banyak-banyak paket sabu yang jumlahnya sekitar 13 paket itu disimpen di atas langgarnya, di atas suruhnya. Karena di Madura ini beberapa rumah ada, beberapa keluarga ada satu suruh biasanya. Kita taruh di atas dan kita tangkap, kita temukan barang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.